Tusi Mingguan atau FWD yang diselenggarakan oleh Fork juga berkolaborasi dengan Iyagi di setiap rambu malam di setiap minggunya. Perkenalkan saya, Jauhar, sebagai moderator yang akan memandu keberlangsungan malam hari ini. Pada malam hari ini kita mungkin akan mengenalkan penyampaian materi yang berjudul Reformation of Geology and Tourism Relations yang akan dibawakan oleh Pak Yudi Satria Pernama. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam, Mas Jauhar. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, ini ada introduction singkat mengenai... Kenalan dulu dari Jauhara, angkatan berapa? Perkenalkan mungkin nih, Jauhara masih gebot lah disebutnya, angkatan 2015. Ya, 2015, yuk. Oh, ya, 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 masih unyu-unyu ya. Masih harus posisi caget dulu, Pak. Oke, baik, sebelum lanjut, mungkin ini izinkan saya untuk memperkenalkan Pak Yudi secara singkat ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yudi langsung. Ini sudah direkam ya, Mas? Mas Asido, udah ya, Mas? Bentar, Mas Asido. Udah, kayaknya. Ya, oke, sudah. Oke. Oke. Baik, jadi berikut ini merupakan introduction singkat untuk Pak Yudi. Jadi, panjangnya ini adalah Pak Yudi Satria Purnama. Beliau ini merupakan angkatan geologi tahun 1993, gitu ya, lulus di tahun 2000. Dan beliau ini sebetulnya mungkin sudah berkecimpung cukup lama ya. Kalau misalkan di bidang utamanya mungkin dia, guys. Ya, tetapi Pak Yudi ini mungkin memiliki antusiasme yang sangat tinggi dengan tourism geologi, gitu. Dengan salah satu buku terbitannya di tahun 2022, itu yang berjudul Yusai Geotourism, Aisai Tourism Geologi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Keberjalanan diskusi malam ini kurang lebih akan berlangsung sekitar 1,5 jam. Yang berisi 30 menit penyampaian materi dan 30 menit sesi diskusi, gitu ya. Dan mungkin bisa lebih apabila ada diskusi lebih lanjut. Bagi rekan-rekan semua nanti yang memiliki pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, bisa disampaikan langsung saat sesi materi dilangsungkan. Sebelum dimulai, kita ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk dapat mematikan terlebih dahulu microphone-nya agar sesi materi ini dapat berlangsung secara penusia. Baik, mungkin itu dari kami. Mungkin Mas Ariel ada sambutan terlebih dahulu? Atau langsung saja Mas Ariel? Oke, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Pak Yudi, waktu dan screen saya silakan. Terima kasih, Mas Jenghar. Apakah waktu presentasi ini videonya saya hidupkan atau kamera saya hidupkan atau saya matikan? Boleh dihidupkan juga, boleh, Pak. Oke, kalau gitu. Saya mulai share materi saya. Langsung layar. Bagikan. Oke, dan... Sebentar ya, sedang mempersatukan. Dan... Oke, ini apakah materi saya sudah terlihat fullscreen? Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk hadir. Salam kenal. Nama saya Yudi Satri Purnama. Dalam konteks ini saya berbicara sebagai peneliti independen. Dan juga terima kasih untuk IAGI, Jawa Barat, Banten, dan juga teman-teman dari FERG yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan topik ini. Kali ini kita akan diskusi mengenai topik yang saya kasih judul, Reformation of Geology and Tourism Relation. Dan mungkin teman-teman bakal bilang, ah ini kamu pasti ngomongin masalah geowisata ya, geoturism ya, atau geopark gitu. Enggak. Saya enggak akan menggabas masalah itu, kita akan menggabas masalah yang lain. Yuk kita aja mulai aja ya. Jadi, saya akan memperkalkan konsep yang saya kasih nama Tourism Geology. Itu yang pertama. Dan kedua kita bahas mengenai opportunity-nya. Si Tourism Geology, nah kalau kita lihat mengenai pembagian bidang geologi sendiri sebagai ilmu, maka ada dua. Yang pertama, geologi sebagai sains itu sendiri contohnya adalah petrologi, petografi, sedimentologi, vulkanologi, dan sebagainya. Dan ada juga yang applied. Applied itu diterapkan khusus untuk kebutuhan manusia. Contohnya yang sudah populer adalah engineering geology, petroleum geology, ada medical geology, dan ada juga yang mungkin kurang populer, seperti forensic geology, agriculture geology. Nah, saya tuh upaya cuma nambahin satu aja di sini, Tourism Geology. Istilah Tourism Geology sebenarnya telah dikembangkan pertama kali oleh Profesor Chen Ansi dari China, tahun 1991, dan kemudian dikembangkan kembali dalam bukunya di tahun 2015. Yang kedua adalah dikembangkan oleh Profesor Ibrahim Komo, tahun 1997, dan saya sebenarnya yang ketiga. Jadi, saya bukan yang pertama, tapi pemahaman saya mengenai Tourism Geology ini berbeda dengan pemahaman yang pernah dibaparkan oleh Profesor Chen Ansi dan Profesor Ibrahim Komo. Dan gagasan saya tersebut saya bukukan, saya dokumentasikan dalam buku saya yang berjudul Yusebio Tourism, Ayusebio Tourism Geology, yang saya jual online, tapi ada di Amazon, Rakuten Kobo, Barisan Nobles, hanya kalau teman-teman memang berminat untuk baca, ya saya langsung bisa hubungi saya. Ini Tourism Geology ini dibuat based on design, jadi bukan langsung tiba-tiba saya bertapa, saya tidur, habis kebetulan saya habis saat tajut, saya mimpi dapat wangsit, cegar, enggak, langsung tiba-tiba, enggak. Ini by design, ini by research. Was made by research. Sehingga saat itu saya berpikir, oh kalau begitu bisa dong, saya bikin satu ilmu geologi yang lainnya yang saya nampakkan sebagai, ya anggaplah X Geology, di mana X itu sendiri adalah kata yang bisa diganti dengan conservation, dengan musical, dengan fauna. Ya saya cuma ngasih lempar aja, kenapa bisa begini? Karena kita punya prinsip sepanjang, jika ada masalah yang terlibat, yang melibatkan parameter variable geologi, maka geologis punya hak untuk men-study the cause and its consequence. Itu prinsip applied geology menurut saya. Dan itu yang mendasari kenapa munculnya berbagai bidang ilmu ini. Baik, mengapa tourism geology? Ada banyak sekali, tapi paling tidak karena memang pandangannya berbeda dengan geotourism. Pandangan terhadap geological features. Contohnya, dalam tourism geology kita punya attraction type C jauh lebih banyak. Kita juga bahas safety issue, difficult rating, dan juga yang pertama adalah impact. Dan kedua, ada growth opportunity bagi geologi to gain new knowledge. Kenapa? Karena begitu kita punya new knowledge, kita bisa punya new opportunity. Itu pembelian saya. Background, dulu kenapa sih? Kok sempat-sempatnya ngomongin tourism geology, kok punya ide? Itu ide dimulai tahun 2001 sebenarnya. Jadi saya selalu ingat mengenai sungai untuk rafting itu, walaupun saya enggak jago rafting sampai sekarang, cuma beberapa kali, tapi suatu sungai bisa jadi rafting itu kan sebenarnya interaksi antara variable geologi dengan variable hidrologi. Contohnya, catchment size, arusnya, debit, juga slope, rock type, dan fracture. Sehingga interaksi berbagai variable tersebut menghasilkan eksistensi dari sungai yang punya dia tarik untuk rafting, termasuk juga difficulty raftingnya, tingkat kesulitan, dan juga safety variable. Sehingga kalau saya berpikir, oh kalau begitu bagaimana dengan kegiatan yang lain? Seperti rock climbing, pesamoterapi, speleoterapi, atau suzeki hunting, atau jemson hunting. Menurut saya, kalau dikumpulkan, wah sebenarnya banyak sekali fenomena geologi yang menentukan berbagai macam turis aktivitas. Setelah itu saya berspekulasi lagi. Ini kalau semuanya kita kumpulin, lalu tempatnya di mana? Apakah di petroleum geologi? Apakah di medical geologi? Tapi nggak cocok, nggak ada yang cocok. Akhirnya, menurut saya, cocoknya adalah kita bikin bidang baru. Kita bikin teori kontainer yang baru. Saya nggak ngomongin masalah teori, saya ngomongin masalah kontainernya. Yang saya namakan sebagai tourism geologi. Di situ, sebagai background. Dan ini adalah metodologi saya selama konstruksi tourism geologi, mulai dari background sampai akhirnya lahir speculative statement. Dan akhirnya ada enam challenge, yaitu mulai dari hubungannya, kondisinya, sampai ke definisinya apa. Dan itu semua saya studi pelan-pelan, termasuk juga ada beberapa riset di lapangan. Maaf, saya tidak sanggup untuk membahas ini secara detail, tapi semua sudah saya tulis secara detail di chapter 2. Nah, nanti kalau ada punya kesempatan, teman-teman bisa akan baca di chapter 2. Oke, kita mulai yang sederhana aja dulu. Ada beberapa hal yang bisa saya ungkap di sini. Seperti kita balik lagi, apa sih yang namanya geologi? Sementara kalau kita bicara ilmu geologi, itu sebenarnya kita membahas masalah apa subject matter-nya, atau bahan yang kita pelajari, dan juga apa yang menjadi focus of interest-nya, atau bagaimana cara kita memandang subject matter tersebut. Ya, subject matter geologi itu terbagi tiga bagi saya. Ada solid matter, ada fluid matter, dan juga ada natural process. Posisinya ketiga ini bisa ada di earth's surface, di subsurface, ataupun di extraterrestrial object. Seperti di bulan dan di planet Mars. Terus, focus of interest-nya apa? Focus of interest-nya adalah geological history, yang sampai miliaran tahun. Maka itu bagi saya, geologi dalam definisi yang paling mudah adalah study of earth's history. Kemudian, kalau kita ngomong masalah turisme, wah, ya kayak ginilah ya. Kita planning, family traveling, kita ketemu teman, ketemu saudara, terus kita jalan-jalan, kita coba makanan baru, atau mungkin kita ngidap aja deh kita di hotel, nanti kita mau ke gunung yang itu tuh, gitu loh. Seperti itu, karena paling enggak turisme itu. Terus, kita juga mengenal tuh, ada yang namanya sport turisme, ada yang namanya hunting turisme, ethnic turisme, medical turisme, wah, berbagai macam lah. Dan memang ada banyak jenis turisme. Hanya saja, apa yang tadi saya sebutkan, itu sebenarnya adalah menurutkan suatu puncak gunung es. Banyak yang saya nampakkan sebagai turisme iceberg. Itu yang ketika itu di sini. Ada gunung es ini, yang bagian ini, menyembul di permukaan laut, karena dirukung oleh dua kategori di bawah, yaitu support services sebagai kategori kedua, dan different development dalam sebagai kategori ketiga. Ini pesannya apa? Turisme itu is more complex sebenarnya. Gak cuma masalah, yuk jalan, selesai. Itu turisme, oh enggak, ada masalah regulasi, ada masalah ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang mesti kita sadari, yaitu mengenai motivasi. Motivasi turisme itu banyak bermacam-macam. Kalau kita lihat lagi, contohnya ada yang mengaitkan antara teori hierarchy of needs versi Abraham Maslow, yang dikembangkan tahun 1943, dan dihubungkan dengan turisme. Terus di Abraham theory of needs-nya Abraham Maslow itu dimulai dari yang paling bawah itu. Physiological needs seperti kebutuhan akan sandang papan tangan, naik lagi safety and security, sampai paling tinggi adalah safe actualization. Dalam hubungannya dengan turisme, ini kalau physical needs ini kebutuhan fasilitas yang mesti diberikan kepada travelers. Kemudian safety and security, tentu mereka butuh safety and security requirement di destinasi. Termasuk juga kalau mereka butuh travel for health, dalam konteks medical tourism, love and belonging, maka itu kita mengenal visiting friends and relatives. Makanya kita pulang lebaran, yang gak ketemu saudara yang sudah lama gak ketemu, minum setahun sekali, dan sampai kita punya suatu safe actualization seperti, ah, kita pengen improve skill kita di daerah yang challenging, adventure. Safe actualization. Maka itu saya gak heran ketika ada banyak motif, ada banyak aktivitas, jenis aktivitas di suatu destinasi. Seperti saya lihat beberapa laporan dari di Amerika yang publish, seperti di Dinosaurus National Monument, di Yellowstone National Park, di Grand Canyon, Yosemite, dan lain-lain-lain. Saya baca laporannya, saya pilih-pilih yang punya geological related attraction, udah jelas ini ya. Kemudian saya lihat dari ranking 1 sampai ranking 5 seperti apa. Dan saya tampilkan, dan saya juga berikan dalam color code. Oh, ternyata di sini kita bisa tahu. Nomor 1, kalau di Indonesia-Ninosaurus National Monument ada yang visiting quarry. Tapi di Hawaii, di Hawaii, di Hawaii Fukanus ada yang nomor satunya driving cratering. Kemudian di Zion National Park, malah hiking ada di ranking keempat, dan sebagainya. Ya banyak sekali memang aktivitasnya. Ada yang macam-macam, bahkan shopping pun dimasukkan. Tapi bagi saya fakta ini, dari data ini, saya punya dua kesimpulan. Nomor 1, bahwa aktivitas ini bisa kebagi dua di sini. Ada edukasi yang ada yang non-edukasi. Suka-suka mereka dong. Suka-suka wisatawan baunya apa di sana kan. Kemudian, suatu geological related attraction itu mampu untuk memenuhi banyak sekali jenis tourist interest. itu aja dua, menurut saya. Dan ini adalah alamat dari publikasi yang bisa kita akses. Dan kemudian, saya juga menganalukan jenis pekerjaan yang kita lalui itu, sebenarnya semuanya itu ibaratnya lari estafet, 4x100 meter, di mana pelari pertama harus memberikan tongkat kepada pelari kedua, overlapnya cuma 10 meter kan aturannya. Kemudian pelari kedua memberikan tongkatnya kepada pelari ketiga sampai kembali keempat mencapai garis finish. Iya kan? Nah, di situ, bagaimana dalam konteks pekerjaan geologist seperti engineering geologist? Engineering geologist memberikan pekerjaannya, paket pekerjaannya kepada civil engineer. Kemudian civil engineer memberikan paket pekerjaannya kepada engineer yang lain, apakah dia mechanical, apa sampaikan, sampai kepada designer yang mendesain bangunan. Sampai akhirnya suatu bangunan atau hotel itu, atau apapun saja, bisa dikunjungi, bisa dinikmati dengan aman dan nyaman. Kemudian, bagaimana dengan konteksnya, contohnya di petroleum geology, di petroleum industry. Di sini petroleum geology memberikan paket pekerjaan kepada prospek bore siap drill, siap apa, prospek siap bore kepada petroleum engineer, berupa ia itu drilling engineer, kemudian mereka ngebor, akhirnya dapat migas, diberikan lagi kepada komersial, diberikan lagi kepada pihak-pihak lain, sampai akhirnya migas itu bisa dinikmati oleh kita semua. Dan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang hal-hal seperti ini, berupa estafet, itu juga ada di semua tempat, di mana pelaku pertama berbeda dengan pelaku kedua, pelaku ketiga, dan pelaku keempat. Sampai akhirnya dinikmati pekerjaan kita itu oleh end user. Di sini pelakunya berbeda, di mana satu pelaku diibarkan punya satu kealian. Walaupun satu pelaku itu bisa juga punya beberapa kealian. Terus kalau dalam turism seperti apa? Ah, seperti ini. Saya namakan saja sebagai turism geologist, yang perannya sebagai supplier knowledge. Dia memberikan pengetahuannya dalam bentuk informasi sudah bisa dicerah oleh turism profesional, kemudian mereka memberikan lagi estafet ke profesional yang lain, sampai akhirnya produknya bisa dinikmati oleh turis. berupa contohnya bisa destinasi, bisa tour event, ataupun tour package. Siapakah turism profesional itu? Mereka itu bisa park manager, regional workers, atau park ranger. Terus, kalau bilang gimana sih sekarang geologi itu bisa berhubungan ke turism, kalau bagi saya, saya langsung saja. Sebenarnya geolocal feature sebagai terus attraction. Jadi apapun saja bisa, sepanjang dia punya attraction. hanya nomor satu. Dia harus safely visit it. Harus aman dong. Dan di sini, terus attraction itu bisa macam-macam. Di mana satu fitur itu bisa memenuhi berbagai banyak tourist interest, kalau bisa. Artinya saya tidak mengunci kepada satu tourist interest, tapi banyak. Sehingga di sini, bagi saya, bagaimana bahwa hubungan antara turism dengan geologi itu bisa bergabung, cara berintaksinya menjadi dua. Yaitu sebagai go tourism yang menggambarkan turism concept rely on geological feature dan main-main work related to geology dan sebagai turism geologi. Yaitu sebagai aplikasi konsep geologi yang diterapkan kepada turism. Dua interaksi. Di sinilah yang saya menemusulkan bahwa turism geologi atau bahasa Indonesia adalah geologi pariwisata diusulkan sebagai applied geologi yang baru. Sementara geoturism sendiri, kita di bahasa Indonesia kan menjadi geowisata. Sehingga geowisata dan geologi pariwisata adalah dua istilah yang berbeda. Dan ini juga dua hubungan, dua interaksi ini yang saya namakan sebagai reformasi. Sehingga turism dengan geologi, oh ada dua sih kalau bagi saya. Ada geoturism, ada turism geologi. Terus definisinya apa nih sebagai ilmu? Ini definisinya. Saya mulai kali kata pertama dengan kata study. Apa yang di-study? Interaksi antara turis dengan geological feature. Interaksi bagaimana? Yaitu sebagai attraction, activity, dan impact. Maksudnya bahwa data, geological data dan informasi diterjemahkan menjadi attraction, activity, dan impact di mana ketiga hal tersebut adalah relevant knowledge bagi turism profesional. Sehingga mereka bisa mengkonversi informasi yang ada juga dengan informasi dari bidang lainnya menjadi turism product. Itu maksudnya. Tapi turism geologi ya berdirinya di sini nih, di awal ini. Kemudian ini berbagai macam attraction yang berhubungan dengan dalam konteks turism geologi bisa ya di sini ada geologi history, ada skenek beauty, ada yang bersifat dengan untuk kesehatan, kuratif, dan juga sampai bulan dan planet Mars juga itu kita bahas di situ. Dan ini banyak sekali turism market segmen yang berkaitan dengan turism geologi. Terus di sini tablet ini menunjukkan perbedaan antara geotourism dengan turism geologi dari berbagai aspek mulai dari tujuan, fokus, sampai keperanan geologis itu sendiri. Coba kita contohi satu nomor satu ya, ini tujuannya. Tujuan juga ada beda memang. Tujuan turism, tujuan geotourism to support geological conservation itu utamanya, di mana turism itu sendiri sebagai alat untuk menghasilkan dana dan juga untuk menambah pengetahuan bagi misatawan. Sementara tujuan dari turism geologi to support turism by deliver proper geological knowledge, proper geological knowledge. Proper yang di sini adalah pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk turism profesional dalam konteks attraction, activity, dan impact. Fokusnya ya, kenapa bisa petugian berbeda? Karena fokusnya juga berbeda. Geotourism itu fokusnya conservation oriented. Sementara turism geologi attraction oriented. Maka itu geotourism mampu bikin turism produk nih, bahkan sampai guidebook, target, mereka mampu. Sementara turism geologi berhenti, secara lingkup ya, berhenti sampai bikin publication atau scientific report. Ini kita berbicara lingkup, kalau di luar lingkup, bisa banyak sekali. Terus, kalau kita kembalikan kembali kepada suatu rantai rangkaian pekerjaan, ya sebenarnya kurang lebih seperti ini. Geotourism itu sama juga. Mereka memberikan paket pekerjaan ke turism profesional sampai ke turis. Begitu juga dengan turism geologis. Perbedaannya, geotourism ini dia memandang suatu fenomena geologi sebagai geohistory attraction. jadi daya tariknya pertama adalah informasinya. Sementara turism geologis ini pandangannya bahwa itu banyak atraksi, banyak, enggak cuma geotourism histori, tapi juga bisa particular lineform, bisa kuratif, banyak sekali. Terus lingkupnya sendiri, wah ini panjang kalau lingkupnya geotourism. Mereka bisa berganti dalam tanda kutip berganti perang menjadi tour guide, tour interpreter, mereka sanggup. Sementara geotourism geologis enggak sih bisa secara lingkup. kalau dia mau berubah menjadi tour operator, maka sebenarnya dia ganti baju jadi tour operator. Tapi lingkupnya cuma di sini. Artinya memang baik geotourism maupun geotourism geologi tergantung 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 butuhnya apa. Seperti mana yang bagian bagus antara gelas dengan cangkir, ya dua-duanya bagus, butuhnya apa. Antara mangkok dengan piring, ya dua-duanya juga bagus. Tergantung dari kita kebutuhannya apa. Bagian kedua, kita bahas opportunity ya. Jadi, bagi dalam konsep saya, kita punya delapan opportunity dari tourisme geologi ini yang dibagi menjadi ketiga kategori yaitu business, planning, development, dan juga academic opportunity. Di sini, ini baru ide, baru satu persen, baru ngomongnya doang. Dan untuk menjadi reality, sampai bahkan sampai monetisasi, kita butuh 99 persen lagi kerjanya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini pertama nih, hydrotermal fan as attraction in ocean floor. Hydrotermal fan itu rembesan panas yang biasanya membentuk kolom-kolom struktur tiang di dasar samudera. Bahkan dia itu sudah dipetakan umumnya ada di mid oceanic reaches. Wah, ini sudah dipetakan oleh dalam fan data interage dot org ini silahkan datang saja. Dia mengandung metal zinc silver maka itu sudah sekarang sudah banyak sekali kotakan konsesi deep sea mining di laut di samudera. oh, cuma di situ economic value-nya. Oh, enggak. Maka itu saya tawarkan satu lagi. Kita bisa menawarkan satu lagi itu sebagai tourist attraction. Terus konsekuensinya yang di tengah laut di dalam samudera ini ini bisa menjadi destinasi yang baru. Itu maksudnya. Nggak cuma untuk ditambang destinasi juga bisa. terus, nah disini saya minta tolong Mas Jauhar untuk share screen Mas, silahkan Mas. Oke Mas, sebentar. Kita akan lihat dua video dari YouTube. Silahkan Mas. Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Mas. Mungkin cukup dulu Mas. Kita beralih ke video nomor dua. Ke video kedua ya, Pak? Iya, video nomor dua, Mas. Yang Subversible. Terus, maksud saya, kenapa menerima video ini? Itu tadi atraksinya seperti itu yang dilihat dari rover, dari robot. Dan terus, gimana cara kita untuk mengunjungi Riddle Tawar fan yang ada di luar dalam? Apakah kita perlu bisa menyelam? Nggak juga. Oke silahkan play mas Disini kita sudah punya produk Yang sudah dikenal oleh publik Yang sudah dikenal oleh publik Yaitu kapal-kapal selan kecil Dengan kapasitas bisnis Sampai 11-7 pilot Bisa mampu-mampu untuk penyelam Sampai lakukan meter Dan punya gas window Biasanya mereka mengunjungi Siapa yang mau ikut ke sana? Saya juga pengen Oke kita lanjut lagi Balik lagi ke saya Persentasinya Oke Sebentar Kita kembali lagi Kesini Business opportunity berikutnya adalah Vulcano eruption sebagai attraction Kita tahu negara kita banyak sekali gunung api Salah satunya adalah gunung merapi di Jogja Yang Yang dalam tahun ini saja Sudah entah berapa kali erupsi itu Kenapa enggak kita bisa Jadikan itu sebagai daya tarik wisata Yang untuk dikunjungi Yang dinanti-nanti Jadi Erupsi vulkanik itu Bukan satu hal yang mesti kita takuti Tapi justru kita nanti-nanti Menjadi Itu satu hal yang Daya tarik yang baru gitu loh Hanya saja Memang masih banyak pekerjaan Yang perlu kita lelui Seperti Kita perlu tahu nih Dengan ngomong dengan vulkanologist Prediksi yang akurat When, when and how big The eruption will occur Warning the locals Ya lah pertama Kasih tahu dong penduduknya dulu Dan yang Turis yang dekat-dekat situ Supaya minggir Terus Kita juga perlu tahu Safe location di mana Yang paling aman Dan juga kita selalu Pakai Protective personal equipment Seperti Minimal masker lah Sama kacamata Kemudian Berikutnya adalah Bisa opet ini Kedua Berikutnya adalah Spelioterapi Dia adalah terapi di dalam gua Yang Membutuhkan lingkungan tertentu Untuk Menyembuhkan Penyakit-penyakit yang berhubungan Dengan perapasan Kenapa Spelioterapi menjadi Menarik Karena dia punya Udara itu Bebas dari pulutan Dari polen Temperatur juga konstan Minimal itulah Contohnya di sel tunnel Yang Kayak akan Arosol garam Dan juga bekas Tambang Bijih Yang kayak akan Gas Radon Dan bahkan ada Kars Cave Dia cuma Kars Seperti Ini kan banyak Seperti kita lihat ini Bahkan di Hongaria Ada yang sudah berkembang Menjadi Hospital Cave Otapoka Ini sudah lama sekali Saya jadi keingat Ini kan kita Punya Di Jogja itu kan Kita punya Kars Gunung Sewu Terus di Jogja sendiri itu Paling enggak Saya lihat data itu Ada sekitar Hampir 1.500 Yang punya asma Gimana Kalau kita Bikin proyek Kecil Untuk cari Dimana gue yang bagus Untuk speleoterapi Maksud saya Ya pengunjungnya Dekat-dekat aja Orang Jogja aja Hanya Kita juga perlu Tahu nih Kriteria seperti apa Apakah ada Medical Support Market Dimana Bagaimana Ya masih banyak Pekerjaan Itu baru sekedar ide Dan Dan ada banyak juga Gua-gua di tempat lain Yang sebenarnya Bisa didaigunakan Untuk speleoterapi Terus Nah ini Satu lagi Mengenai Particular Landform For World Record Event Ini ada dua orang nih Yang saya tahu ya Mulai dari tahun 99 Sampai tahun 2017 Yaitu Eric Barone Dari Kebangsaan Perancis Dan juga Marcus Stockel Berkebangsaan Kalau gak salah Berkebangsaan Austria Mereka berdua berkompetisi Dalam konteks Siapa yang tercepat Dalam Downhill Bountain Biking Speed record Siapa yang paling cepat Mereka mencoba Di beberapa tempat Di Volcano Cerro Negro Di Atacama Desert Dan juga di Skisloop Baik berikutnya adalah video Silahkan Mas Johar Untuk memutar Video nomor Tiga Monggo Oke Mas Sebentar Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 suatu erosi, polusi, atau kompaksi pada minimal, pada soil, atau stone. Maka itu rekomendasinya bahwa setiap rekomendasinya attraction activity harus diikuti oleh impact analysis. Dan ini adalah bagian ketiga, itu agar dengan opportunity, ini cuma bayangan saya saja nih. Saya tulis beberapa riset subject, saya juga nggak tahu gimana cara solving metodenya, bagaimana metodologinya, cuman bagi saya ini menarik sekali, dan ini suatu interesting new research subject, dan bahkan kita perlu scientific journal yang baru untuk hal ini. Ya, itu. Thursum Geology ini masih berupa ide, masih berupa tunas. Yang saya sih pengennya ini bisa berubah jadi pokok besar dan berbuah. Buatnya untuk siapa? Untuk kita semua dong. Tapi untuk menjadi hal tersebut, itu butuh dukungan dari banyak pihak, sehingga ini bisa dikenali dan dimonetisasi. Ya, saya butuh support, saya butuh sharing session opportunity ke Thursum Academisi atau Profesional, karena mereka yang berperan sebagai user. Atau kalau ada teman-teman dari geologist yang butuh konsep validation nih, gimana chapter 2 lo leh, metodologinya seperti apa nih, oke. Atau cuma, lah, kita ngopi aja yuk, just kontak saya lah. Tapi pesannya di sini bahwa Thursum Geology itu bukan kompetitor. Enggak. Dia bukan kompetitor untuk geoturism. Bahkan mau jadi pelengkap untuk geoturism. Dan akhir kata, terima kasih. Ini saya punya beberapa free e-books untuk teman-teman, ada yang bahasa Belanda, bahasa Mandarin, Spanyol. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka drama Korea, saya seikman juga itu yang adalah bahasa Korea di sini. Dan akhir kata, sehingga saya sampaikan adalah, Thursum Geology adalah representative ethosism to explore the uses of geological knowledge for a new domain. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih, Mas Johar. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yudi. Ini sangat menarik sekali ya, topiknya mengenai turism geologi. Ini merupakan hal yang, apa namanya, baru juga ya, buat kita semua. Mungkin selama ini kita hanya mengenali-mengenai geoturism. Mungkin sebagian dari kita yang tidak terlalu tertarik dengan warna pariwisata, itu mungkin sebenarnya hanya geopark mungkin ya. Iya, iya, iya. Lanjut, apa namanya, kepembahasan. Kita mungkin, ini nih, menyediakan waktu untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Apakah mungkin ada diskusi atau pertanyaan mengenai turism geologi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi? Bangga, untuk teman-teman semua? Apabila ada yang ingin bertanya. Ada Mas Dipo, mongga Mas Dipo. Apa kabar? Apa Mas Dipo? Halo Mas Yudi. Alhamdulillah, ini kamarnya Mas. Halo Mas. Halo. Tunggu lagi. Halo. Iya. Jadi, sudah berapa tahun kita tidak ketemu? Sudah dua tahun ya? Dua tahun, iya, iya, iya. Benar. Jadi, benar Mas, ini salah satu ini lah. Salah satu potensi risetnya besar gitu ya. Kan sekarang saya lagi di Jumas, lagi di Padang ya. Iya. Sekarang saya ada, ini lah, ada mengabdi lagi lah jadi dosen gitu ya. Tapi bukan di geologi gitu ya. Oke. Tapi saya sekarang stay-nya di geografi gitu ya. Oke. Geografi. Jadi, kalau saya lihat emang karena di Sumatera Barat itu banyak tempat wisata alam gitu ya. Iya. Wisata alam. Tapi hampir semua wisata alam itu ya hanya sebagai apa ya, sebagai tempat foto-foto aja gitu ya. Bahkan saya sayang, saya sayang juga ya kalau kita jalan-jalan ke Harau gitu ya, malah interaksi, apa namanya, tempat yang paling bagusnya gitu ya, untuk lihat air terjun gitu ya, itu malah dikelilingi sama ini, sama warung-warung buat jualan makanan gitu. Jadi, secara, apa namanya, secara berview gitu ya, mengganggu sekali gitu ya, bahkan jadi nggak menarik jadinya gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi, itu salah satu tantangannya lah gitu ya. Jadi, banyak gitu. Tapi karena ini, maksudnya, kalau di masyarakat yang paling interaksi langsung dengan situ, misalnya masyarakat lokal gitu ya, paling yang mereka butuhkan, impactful secara ekonomi gitu ya, secara ekonomi. Kalau yang sudah ada mulai berkonsep itu, kalau menurut saya itu di ini, di Geopark Siloke gitu ya, dia sudah mulai itu, agen-agen apa namanya, agen-agen turisme gitu ya, tapi bukan turisme murni gitu ya, dia itu kayak, kayak apa ya, volunteer lah, volunteer gitu ya. Banyakan tuh orang-orang yang, ini ya, orang-orang dari dinas pariwisata gitu ya, tapi dia bukan bagian dari pelaku ekonomi wisata gitu ya, buat mengajak orang ke sana gitu. Tapi, sayangnya di situ gitu ya, bagaimana kita mau bikin video yang tadi yang bagus-bagus gitu ya, mau dilihat, pasti nggak ada orang jualan gitu ya, ada orang lagi nyuci piring gitu ya. Tapi, beberapa lokasi yang bisa, yang benar-benar asri gitu ya, itu, menurut saya masih harus kita pertahankan juga. Belum lagi kalau misalnya, kalau kita, masyarakat kita masih dekat sama ini ya, sama budaya lokal gitu, ah, gimana nih mau jualnya gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, Mas. Saya juga lagi, udah mulai-mulai juga sama kemarin satu, bikin satu, dua paper gitu ya. Tapi, karena lingkupnya kepada ini ya, geografi, ini saya juga masih pengembangan pariwisata jadinya gitu ya, wilayah wisata gitu ya. Bisa dipasangin. Iya, saya pikir menarik sekali posisi Mas Dipo ada di geografi, apalagi ada di daerah Sumatera Barat, di situ kan banyak relief ya, memang Sumatera Barat itu, disini masih salah satu disini, utama di Sumatera lah. Gitu loh. Iya. Kalau Mas bilang, Mas Dipo bilang tadi, Lembah Haro, saya pernah sekali ke sana, saya langsung main, terus, oke, atrak sini apa aja, serai yang skenik beauty ya, memang masalah foto-foto itu, itu kayaknya udah wajib sekarang Mas. Jadi datang itu foto-foto doang, gak ningkatin alam, bodo amat. Bodo amat ya, Mastanya. Ya, kita juga bingung ya, saya juga ke sana gitu, sama istri, sama anak, maunya foto-foto doang gitu. Ini kapan kita lihat alam gitu. Ya, seperti itu, ya sudah lah. Tapi kalau bagi saya, seperti Mas bilang, saya ingat, sebenarnya kalau atraksyen di situ, keaktifitasnya apa aja tuh, selain sightseeing. Itu kan dia punya elevasi tinggi kan? Iya. Pertama, kalau climbing udah jelas lah, atau kita, atau punya teman, yang untuk, untuk latihan raffling juga bisa. Ada yang agak lebih ekstrim lagi, tau gak freefall? Hmm, freefall betul. Freefall itu daek, terjun langsung, buka parasut. Betul, betul. Masalahnya dia harus punya ketinggian minimum, ketinggian paling pendek, dimana, paling pendek lagi itu cuma profesional, yang paling ahli yang bisa. Kalau enggak, parasutnya terlambat kebuka, ya langsung jatuh. Kalau, kalau, itu kan tingginya juga enggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau misalkan tingginya, kayak di, di, apa sih, di Norway itu, tebing apa tuh, dia kurang lebih sampai 1 kilo, sehingga, dia gak cuma freefall, tapi juga bisa sama, base jump, jadi loncat, terus dia pakai, wingsuit, apa, baju khusus, dia bisa agak lebih, jalan kemana-mana gitu. Tapi itu memerlukan, elvasnya jauh lebih tinggi lagi. Seperti itu. Cuma di Indonesia, dimana komunitasnya, yang seperti itu, saya belum tahu juga. Terus, yang lain-lain adalah, mungkin, kalau memang, dia, tebingnya, dia, dia, dia atasnya kan landai, terus tebingnya datang begini, ada yang punya, kalau saja dia temuk lerengnya, agak, agak miring, maka, bisa take off, paragliding, dari tempat yang sama, dan juga landing. Tapi dia harus punya, dua syarat lainnya, kalau mau bagus. Dia harus ada angin yang sejajar, untuk punya daya angkat, kalau dia enggak pakai motor. Terus, satu lagi, dia punya daerah thermal yang bagus, sehingga, dia bisa, dia bisa tetandem, itu bisa lebih lama. Dan itu, itu mesti, ya mesti kita studi sih, pelan-pelan sih ya. Selain, intinya sih, poin saya adalah begini, ketika kita berkunjung, kita harus punya alternatif aktivitas. Di sana mau ngapain? Betul, ada hotel bagus, tapi memang, wisata itu mau tidur di kamar yang bagus. Kan enggak, mau main. Maka itu, attraction, identifikasi attraction, dan aktivitas yang menjadi sangat penting. Kalau cuma datang, tidur, malang, ya di rumah juga bisa kali. Tapi yang paling penting kan, kita, kita beraktifitas di suasana yang berbeda, di tempat yang tidak sama dengan yang di rumah kita. Itu sih, Mas Dibu. Saya pikir, Mas Dibu menarik nih, nanti kita bisa bicara lebih detail lagi ya. Mungkin ada, bisa jadi beberapa, beberapa research paper gitu loh, kayak, ya, artinya dengan pandangannya, Atlusum Geology, produknya juga berbeda. Kepandangannya geoturism, it's okay. Kita kasih pandangan yang lain. Nanti teman-teman dari Mas Dibu yang maju. You will be the stars. You will be the new stars lah. Men, men. Iya. Ada Bang Siplin ini. Bang Siplin, gimana kabarnya? Pantah. Iya. Makasih Mas Dibu. Terima kasih loh. ini, ini jadi ngorek-ngorek kemarin. Saya juga baru pulang dari pantai, apa sih, di, aduh lupa, di selatan pantai Pandawa. Kemudian di situ ada teman saya yang, yang temannya lagi punya usaha paragliding. Dia bilang, itu bisa take off dan landing di tempat yang sama. Kenapa menjadi penting? Karena, ketika kita, katanya, ya kabarnya sih ya, ketika kita landing di tempat yang berbeda, ada duitnya lagi. Terus, di situ datang ngobrol sama pilotnya, walaupun tidak sempat untuk take off, karena anginnya gak ada daya angkat, gak ada sejajar, gak ada yang tegak terus terhadap, terhadap tebing, tapi sempat ngobrol sama pilotnya. Oh, gini Mas, kalian butuh ini, butuh apa. Jadi, kalaupun dia punya tegak, gak tegak terus begini, tapi ada slope sedikit. Sehingga, kalau latuk begini, dia akan turbulent. tidak akan menjadi daya angkat. Tapi, kalau udah miring begini, dia akan menjadi daya angkat yang bagus untuk para layang. Terus juga anginnya, makanya ada wind shock, tapi kegiatan para layang itu sangat dikebutuhkan oleh cuaca. Kalau gak pakai motor, kalau pakai motor tambahan, ya itu bisa dimana saja take off-nya. Dan juga di sini gak ada daerah termal, sehingga begitu kita naik, ya gak lama kita bisa turun lagi. Gak ada gak ngangkat-ngangkat lagi. Begitu termal itu kan, bahkan kayak burung itu, tinggal dia membentangkan sayapnya, dia muter aja. Dia gak turun-turun tuh, ya karena termal itu. Gak angkat panas. Dan itu juga bergantung sama tipe landform. Kalau dia berbukit, ternyata ya, saya juga baru belajar, kalau dia agak berbukit-bukit, dibandingkan dengan datar, dia punya lebih potensi untuk punya termal yang lebih tinggi, dan kalau dia, kalau ada moisture, atau dia outcrop, lahannya apa, terbuka, dia ternyata punya termal yang jauh lebih tinggi daripada yang tertupan lahan oleh vegetasi. Kayak gitu sih, Mas. Ini menarik tuh, di Sumatera Barat, wah, itu daerah, ya saya bilang sih, dimana-mana kayaknya bisa jadi wisata ya. Karena dia, morfologinya kan berbukit-bukit begitu lah. Apalagi, itu yang kemarin Gunung Merapi itu, baru erupsi. Cuma sayangnya ya ada yang, saya nggak tahu itu, moniturnya bagaimana bisa sampai ada yang meninggal di sana. Sebelas, sebelas para pendaki itu ya, bisa meninggal di sana. Gitu sih. Oke. Pak Yudi, ini ada yang bertanya lagi. Oh, silakan. Ada Mas Arief, Mas Arief, punten ini. Mangga. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Adipo, saya ikut turut berduka cita nih. 23 pendaki ya. Oh, 23 ya. Ya, mudah-mudahan bisa dibenahi lagi untuk regulasi di sana. Ya, betul. Terus ini, tadi saya dengar beberapa presentasi, saya belum dengar mengenai segmentasi pasarnya ini Pak Yudi. Ya. Tapi kan di sini, terutama masalah wisata ya, wisata itu kan segmentasinya ada dibagi menurut umur, atau enggak menurut kemampuan, apa, tadi kalau misalnya masuk ke masalah edukasi turisme gitu kan. Tadi saya lihat, kalau enggak salah ada di situ. Artinya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mungkin menjadi potensi pasar. Nah, tadi saya lihat di sini kan lebih cenderung ke ekstrim turisme ya. Nyelong di laut, kemudian ngebut di gunung gitu. Nah, ini, sementara kan kita di sini, artinya ke, apa namanya, ke arah sana, supaya untuk memancing geliat wisata kan belum sampai ke arah, belum sampai ke arah sana, meskipun sekarang sedang dirintis barangkali seperti itu. Nah, supaya, supaya turisme geologi ini bisa, bisa, apa namanya, bisa segera dikenal sama masyarakat umum dari semua kalangan, dari berbagai segmentasi wisatawan, nah itu mungkin idenya seperti apa gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi saya dengar diskusi dengan Uda Dipo ya. Jadi, di sini menyangkut masalah budaya lokal juga gitu kan. Nah, ini mengkaitkannya, bagaimana nih, antara situs-situs geologi, kemudian di situ ada situs budaya juga, kemudian di situ juga ada masalah lingkungannya, ada masalah ekologinya juga, nah ini, ini kita, kalaupun kita mau masuk ke, katakanlah, kita masuk ke investigasi, atau sekedar collecting data mengenai turisme geologi, itu, masuk ke ranah seperti itu, atau enggak gitu kan. Nah, kita juga perlu, perlu apa namanya, daya tarik selain, selain geologi, karena kan kita juga, ada effort untuk mengenal geologi itu, seperti apa, melalui, saintifik yang lain gitu. Idua itu aja pertanyaan, silahkan Pak Yudi. Baik, Pak Arief, ini ngomong kurang bapak sih ya, jadi, nomor satu, nomor satu, tadi pertanyaannya, bagaimana, cara mengembangkan, dengan publikasinya, dengan perkenalannya, yang lebih intensif lagi, saya harus banyak presentasi lagi, ke banyak event, ke banyak orang, ke berbagai hal yang baru, ke komunitas-komunitas yang baru, yang mungkin bisa, klik, ini nyangkutnya di mana nih, bahkan, ya sebenarnya, kalau punya kesempatan, saya pengen, apa, saya pengen presentasi itu, ke Menteri Pariwisata, gitu, hanya, saya kan gak punya akses, nomor satu, nomor satu yang menjadi halangan utama adalah, saya kerja sendiri selama ini, dari tahun, saya punya ide tuh, tahun 2001, satu, terus saya kumpulin, gitu, saya kerjain, saya sendiri terus, gitu loh, dan, saya kekurangan tenaga, untuk bisa, memperkenalkan ini, ke yang lain, karena, paling gak, ya saya bikin punya website, yudispurnama.com, itu yang, yang datang juga, karena memang, saya bukan, bukan market oriented ya, saya, saya pengen punya sesuatu yang, yang itu, ciri khas gitu loh, yang nanti, menjadi website itu, punya authority, tapi memang perlu effort, ngerjainnya, dalam konteks website marketing, website juga harus ada isu, yaitu, siapa yang ngerjain, saya sendiri, jadi, ini potong dulu Pak Yudi, jadi, maksudnya ide, ide untuk meng-create, segmentasinya gitu, belum sampai ke promosinya gitu, Pak Yudi, jadi, segmentasi untuk, katakanlah, kita kebanyakan, wisatawan keluarga ya, ini, apa namanya, dalam satu wisata itu, mensubstituskan, apa namanya, domain geologi itu, seperti apa gitu, mungkin dalam, bentuk konsepnya, bagaimana gitu, Pak Yudi. Oke, kalau, dalam bayangan saya, jadi, kita bicara, sesuatu bidang itu kan, punya lingkup masing-masing, ya enggak, pertanian punya lingkup, seperti lingkup itu, seperti pagarnya lah, seperti domainnya di situ, nah, kalau dalam lingkup, terus menjual lagi itu, yang hanya, yang berhubungan dengan, variable geologi saja, jadi, kalau begitu, dia tidak berhubungan, dengan variable geologi, ada variable yang lain, seperti, culture, itu ada variable yang lain tuh, sosial, itu variable yang lain tuh, biota, itu ada variable yang lain tuh, itu tidak termasuk, itu sudah saya, sudah nggak bisa ngomong, karena itu di luar, pemahaman saya, jadi, kalau antara kemampuan, misalkan saya, saya, rock climbing, parameter saya adalah, ya dengan tebing, dengan alat, sudah, tiba-tiba, kalau ada kerusuhan di situ, gitu, wah itu udah di luar lingkup, climber, ada alam, jadi, disitu, batasannya, adalah, interaksi, antara variable geologi saja, begitu ada, memang pada kenyataannya, betul, kenyataannya kan, ada masalah sosial, di daerah desirasi, ada masalah, masalah mungkin, masalah pajak, waru-waru, hanya, disini, saya gak mendalami, karena itu di luar bidang saya, segmentasi bagaimana, segmentasi bagaimana, ya sepanjang dia itu, berkaitan dengan, fenomen geologi, ayo, contohnya misalkan gini, makanya, contohnya kegiatan untuk umur ya, makanya itu, saya menerapkan, kita perlu safety, safety itu harus jelas, misalkan untuk sungai gitu, sungai kalau anak kecil mau ikut, ya minimal sungainya, ratingnya nomor 2 lah, dari nomor 0, dari nomor 1, sampai 6, 6 itu yang paling ekstrim, nomor 3 itu yang paling banyak, tapi untuk orang dewasa, ya kalau ada anak kecil ikut, rating 2 lah, dikasih rating 3, ya jantungan anaknya, ya kan, tapi kalau misalkan sudah pada jago, dikasih rating 2, marah dia, ngapain saya begini, saya mau rating yang lebih tinggi, maka itu kasih, sungai yang sekbenarnya punya rating 3 dan 4, itu dari sekibu umur, gitu, karena sempat waktu itu, wah ini bapak punya anak, bapak punya anak, nanti aja Pak, nanti naiknya di sana, karena dia tahu, dia tahu masalah safety, ketika, ketika sesuatu sudah di luar kemampuan, dia akan lagi menjadi enjoyment, tapi akan menjadi nightmare, jadi di sini, kalau hubungan segmentasi, mungkin dalam, bayangan saya, ya hubungannya dengan safety ya, Pak Mas Arief, maka itu cukup menjawab, atau gimana? Ya cukup, cukup, sementara cukup, nanti kita lanjut lagi, kayak kurang ngopi-ngopi deh, ya lah ya, masih panjang, mau namain aja ini Kang Yudi, kan kalau saya ngeliat, idenya bagus ya, kita semua disini punya, background geologis semua, tapi ada hal dasar, yang sebenarnya kita kadang, nggak bisa lihat, karena sih, bisa di pekerjaan, orang yang ketemu kita juga, geologis, yang kita alamin tuh gini Kang, kita tetap nggak bisa stand alone, misalnya oke, geotourism, atau misalnya keduanya tadi kan, itu turisme, ya, kenyataannya kita tetap gitu loh, tetap mesti kita define, masalah yang terjadi di lingkungan, apa tadi udah Dipo bilang, ada warung, ya nggak apa-apa, ada warung gitu sebenarnya, itu bukan isu, tapi gimana organize itu isu, tadi kita bahas masalah safety, masalah safety juga, mandatori, ketika turisme itu dilakukan, tetap, harus ada hub gitu Kang, jadi betul, itu yang mungkin perlu kita, rating gitu ya, jadi maksudnya sekarang, udah define, ada bukunya Kang Yudi, ada webnya, Kang Yudi, yang Alhamdulillah, kita akhirnya bisa access free ya, yang kita belum tahu, walaupun kenal, nggak tahu juga gitu, ya itu terima kasih banyak gitu ya, itu aja sih, yang saya mau sharing gitu ya, ke teman-teman gitu, ada hal yang, kendala-kendala kita di lapangan tuh, itu gitu Kang, yang mungkin istilahnya, apa ya, tadi yang kayak mas Arief bilang gitu, kenyataannya waktu kita mau introduce gitu ya, satu objek, kita tetap nggak bisa kekeh, mengenalin geologi gitu, sosialisasi gitu, itu lumayan gitu Kang, PR-nya, betul, itu aja mau, betul, betul, betul lagi, betul sekali, Mbak Dini, memang pada saat realisasinya, masalah sosial itu jauh lebih besar daripada masalah teknis, kita bahasa teknis kita bikin dalam kotak paper ya, tulis, udah dapat live, tulis, udah plug, begitu jadi, tep, hati-hati, orang mau ngebor juga begitu sama, masalah IPPKH, masalah sosial dengan penduduk yang, nggak dapat tenaga kerja, itu jauh lebih benar, betul sekali, sehingga untuk mengimplementasikan suatu ide, ya perlu orang yang ngerti, how to solve the social problem di satu tempat ya, betul sekali, dan itu, ya kita sendiri dengan background geologis, kita mesti belajar lagi, betul sekali, semuanya begitu, masalah sosial itu jauh lebih besar biasanya nih, dengan masalah teknis, teknis yang ya seperti masalahnya IPS gitu ya, IPPK dengan IPS memang berbeda, dan kita di sini dengan background IPPK gitu, wah ya memang kelembungan, makanya, kalau ada yang bisa dua ilmu, nah itu udah, master udah, beginilah saya, ya, masalah sosial serahkan kepada Pak Disiplin, ah, mana Pak Disiplin, bagaimana Pak Disiplin, tanggapan ini, mana suaranya, eh, Alison, lanjut, bukunya ya, yang angkat tangan, oke, terima kasih Pak Yudi, Pak Sarif, dan juga tadi, Mas Dipo ya, agar setengah jawabnya, ini masih ada hati lagi nih, Pak Kam Syadi, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Selamat malam nih, rekan-rekan nih, sebelumnya, aku nyapa dulu nih, Mas Arief, gondrong, masih gondrong nih, gimana, sehat selalu Mas Arief, Mas, Alhamdulillah, sehat, ya kabarnya Mas Yadi, Alhamdulillah, mantap, juga ini Om Disiplin, masih gondrong juga ini kuliat ya, gondrong atas bawah, gondrong atas bawah, masih, konsisten lah, konsisten itu namanya, yang gak nguatin ini tuh, asepnya, asepnya kayak, mengumar api juga nih, oke, Kang Yudi, siap, sejak aku mengenal teorinya, Kang Yudi tentang, turisme, geologi ya, atau kebalik aku nih, geologi turisme, yang mana nih, Turisme geologi betul Mas, Turisme geologi ya, ya, sejak aku mengenal beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu, ini, yang saya pahami nih, yang saya pahami, karena ini, teorinya sangat, scientific menurut saya, saya ini gak bisa lah, memahami yang terlalu rumit gitu, jadi saya simpelkan, untuk saya sendiri, mohon dikoreksi ya, pemahaman saya begini, Turisme geologi, bagi saya itu, kalau di, sebuah company gitu ya, kayak, bagian engineeringnya gitu, nah, geologi turisme, atau geowisata, sekarang yang terkenal itu, kayak bagian operasinya sana gitu, dua-duanya rumit nih, tidak merendahkan satu dengan yang lain ya, karena prakteknya operasinya itu, di lapangan memang sangat rumit juga gitu, tapi di sini, saya lihat, Kang Yudi pengen, mengekstrak sesuatu, ini bagian engineeringnya nih, bagian engineeringnya dari, geowisata ini, turisme geologi, itu satu, mohon dikoreksi, pemahaman saya yang sangat simpel itu, kedua, setelah berapa tahun ya, saya mengenali teorinya Kang Yudi ini, mungkin ada, empat tahun, lima tahun yang lalu ya Kang Yudi ya, kong banget, kong banget, iyalah, tahun berapa itu, ya kan, sudah lama kok memang, nah, itu, saya pengen tahu perkembangannya, gitu ya, karena saya lihat tadi, mohon maaf, saya masuknya agak terlambat, jadi hanya ke bagian, tiga atau dua slide terakhir ya, saya lihat itu, bukunya sudah sangat berkembang, dulu yang aku lihat, bahasa Inggris saja kan, tadi sudah ada berapa bahasa itu, ada enam atau tujuh itu, bahkan bahasa drakor juga ada, tadi kelihatan, waduh, sudah sangat berkembang, ya itu, salut saya ini, sudah, wah hebat, bahkan itu, katanya tadi dikerjain sendiri gitu ya, jadi hebat banget memang Kang Yudi, salut, tetapi, untuk perkembangan yang pengen saya lihat, karena saya tadi, memahami bahwa turisme geologi ini adalah engineering-nya, instead of operation-nya di sana gitu, saya melihat perlunya, ini, masuk ke kampus-kampus gitu, jadi, benar-benar menjadi pelajaran, engineering-nya gitu, nah, untuk melihat tolak ukurnya, saya ingin tanya Kang Yudi, apakah pernah Kang Yudi, membimbing mahasiswa, S1 atau S2 gitu ya, dengan topik ini gitu, atau pernah dipakai oleh dosen-dosen di kampus-kampus, topik ini gitu, untuk membimbing mahasiswa di tugas akhir, atau, magang, atau apapun lah gitu, karena itu bisa menjadi tolak ukur bahwa ini diterima gitu Kang Yudi, itu aja Kang Yudi, terima kasih. Terima kasih, ya terima kasih Mas Kam Syadi, terima kasih Mas, pertama, kalau mau diibaratkan, yang turisme geologi sebagai engineering, yang kemudian geoturisme sebagai operation, ya boleh saja, tapi bagi saya sih antara turisme geologi dengan geoturisme itu adalah, serupa tapi tidak sama, gitu, dan kedua-duanya juga sebenarnya saling mendukung, gak saling berlawanan, itu is okay aja, gitu, dan kemudian perkembangannya kemana, ya sebenarnya gak banyak juga ya Mas, saya pengen sekali membimbing, serata satu lah minimal, saya pengen sekali menjadi bagian dari, mata kuliah, tapi kalau misalkan saya dikenangi, udah deh, lu gua kasih tempat dalam jadi satu mata kuliah, turisme geologi, saya mau kasih kuliah apa, riset saya juga gak banyak, sangat tidak banyak, makanya itu saya katakan lagi, dalam satu mata kuliah kan ada, paling gak kurang gak salah, ada 16 kali atau 12 kali pertemuan ya, pertemuan itu saya yang mau ngomong apa saja, itu kan harus diisi dengan riset, gitu loh, dan sebelum masuk ke, disahkan menjadi mata kuliah, dosen-dosen saya harus pakat dulu dong, dengan landasan yang saya punya, jangan sampai mereka beranggapan, ini anak ngajarin gak benar ini, maka itu, dalam slide saya yang terakhir itu, saya bilang saya butuh support, kalau ada teman-teman dari kampus, dari geologis yang, dari dosen yang mau, konsep validation gimana, oke, yuk kita main, kalau memang ada yang berbagi, ya kalau ada yang salah tinggal perbaiki bagi saya, gak ada yang selalu benar, gitu loh, tapi, ya, saya butuh, saya butuh, saya gak bisa tiba-tiba nongol dateng, eh, gue mau diskusi dong pak, gak bisa dong, saya perlu ada, ada yang, apa ya, ada yang nganterin, ada yang jadi sponsor, kalau mau tinggi itu kan, eh, lo buat tinggi nama yang sama ya, gue bayar 5 ribu, lo mau gak 5 ribu perak, oke, nah itu sponsornya, saya gak tiba-tiba-tiba kotor pintu, saya mau presentasi, saya diberang marketing, apa mu jualan, eh, berapa gimana, kan gak begitu caranya, saya juga bersedia untuk presentasi ke, terus yang akademisian gitu loh, hanya saja, eh, saya butuh sponsor, saya butuh bantuan, itu nomor satu, saya pengen sekali, menjadi bagian, saya pengen, saya pengen, bahkan saya pengen bikin tim riset kecil, teman-teman, yuk, datang, misalkan kita bikin riset dulu, karena kalau menjadi, menjadi bagian dari, itu tadi, pesannya, kalau menurut saya ya, dalam pengetahuan saya, kalau menjadi bagian dari, kegiatan akademis, tentu, landasan berpikir saya, harus dipahami dulu, dan disepakati, intinya disepakati, apakah ada, cara berpikir saya yang cacat, yang secara, sains filosofi gak benar, atau bahkan melenceng, silahkan validasi, itu yang saya perlu mas, gitu loh, dan kalau ada teman-teman disini, yang dosen, mengusulin, ayo, kapan, masalahnya ada apa, gak tertarik, saya juga gak bisa, datang-tang, tiba-tiba begitu, datang, ya waktu saya juga, terbatas, sehingga seringkali, begitu mau ini kontak, ada pekerjaan lain, yang saya lupa, lupanya tuh bisa dua bulan, gitu loh, belum lagi, akhirnya website saya juga, yang urusin ya, cuma saya sendiri, kadang-kadang, sebulan sekali itu, udah bagus sekali, karena untuk menulis yang bagus, yang terstruktur dengan baik, ada gambarnya, ada contohnya, ada weblink kemana, ya ternyata makan waktu juga, untuk sekedar blog articles, apalagi bikin papers, yang bisa publish, ya seperti sekelas di, ya minimal di IPE, atau IAG, itu sih mas, dan kalau ada teman-teman yang disini, yang mau, ngundang saya, ini yang saya bilang, tadi, saya butuh support, untuk berkembang itu, saya butuh support, saya gak bisa sendirian terus, saya jalan terus selama ini, tapi yang gak kemana, gak banyak progresnya, dari dalam 2020, saya, saya publish, yang versi, buku versi pertama, edisi pertama, kemudian 2022, edisi kedua, sudah dengan beberapa free e-book, yang sebelas bahasa, sampai 2023 sekarang, tapi menurut saya, kemajuannya gak banyak, karena, bagi saya, ya saya butuh dukungan orang, paling enggak, eh mau gak, presentasi ke kampus saya, misalkan seperti itu, presentasi, terus mau gak kita riset, tapi sebelum riset, teman-teman yakin gak, dengan pikiran saya, kalau gak, kalau gak yakin, jangan, nanti dianggap, saya gak jadi yang gak benar, saya kriminal, itu saya gak mau, yang namanya, yang namanya menjadi pengajar, tentunya, memberikan suatu, buah pikiran, yang, yang benar, artinya benar secara saintifik, benar secara metodologis, benar, yang bisa diverifikasi, secara, secara akademis, itu sih, itu sih mas, yang, dan saya, saya perlu kesempatan itu, nanti kita, waktunya tinggal kita susun, kapan ya, itu mas, Pak Yudi, saya potong, sedikit, gak dipotong, orang lagi diem kok, tadi tolong jelasin lagi, sedikit, refresh, perbedaannya, geotourism, sama, apa, tourism geologi, gimana, iya, oke, saya balik lagi ke slide ya, nanti saya cari dulu, baru saya, kontennya disini, ini, coba, ya, saya, saya, eh, Kang Yudi, siap, aku ngomong terus, aku ngomong terus, ternyata, ke mute, ya, ya Allah, ya, tadi itu, sudah, bagus sekali lagi tuh, tapi aku, seingetku dulu ya, amarhum Pak Bubrah, itu kan dosen, kewisata ya, iya, iya, iya kan, apakah itu sekarang ada penerusnya ya, di, di, di ITB ya, saya kurang paham, saya kurang paham, oh, ya, setahu, waktu itu saya sempat itu mendekati Pak Bubrah itu, amarhum untuk menyusun bukulah tentang, kewisata di, Sotsumatra waktu itu, cuma ya, akhirnya nggak jadi, karena beliau, wafat itu, tetapi saya juga nggak, mencari apakah ada penerusnya, atau nggak gitu, itu yang saya lost juga, oke, kalau gitu, berarti memang, belum ya, kalau gitu, tetapi masih, saya rasa, nggak mungkin nggak ada penerusnya Pak, ya, semoga nanti, bisa konek lah ke Om Yugi gitu, coba ditanyakan ke Jauhara, ya Pak, yang baru lulus, ya Pak, yang baru lulus, mungkin, ya, ini kebetulan, saya juga, ini angkatan yang ikut berduka ya, kemarin, atas kepulangannya Pak Bubrah, nah, kemungkinan, kalau nggak salah tuh sekarang, yang melanjutkan, mengenai topik geowisata, dan, mengenai geologi, di bagian turisme itu, sebetulnya, kayaknya, lebih ke arah Mas Tiko sih, dan, mungkin, tapi kolaborasi dengan, ada pada Sabta Erwin, dengan Pak Imam juga, jadi, kayaknya bukan Mas Tiko sendirian, tapi kalau saat ini, pengampu mata kuliah geowisata, yang di kampus, itu kalau nggak salah, Mas Tiko sih, yang utamanya. Oke. Oh, siap, Mas Tiko Pamumbuni ya? Iya, betul. Iya, betul. Oke. Dia kan, bagian dari lab struktur, enggak, bukan? Satu ini, mungkin Mas Tiko, ini mungkin struktur bagian juga, cuma, bagian juga, di, apa namanya, cara kakak, mungkin masuk ke, mungkin angkat teknik, juga, di Gilgit Marita, juga masuk, lagi perjalanan terif, masul. Oke. Siap. Baik. Terima kasih, Mas Jowar, infonya. Thank you, Kang Yudi, semoga sukses. Siap, Makasih Mas, siap, Makasih Mas. Sip. Oke, mungkin selanjutnya, ini ada, pertanyaan juga, dari Mas Azari Edwin. Iya. Enggak, 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 Mang Edwin. Eh, mana Mang Edwin deh? Ada, ada. Bisa dengar, iya, selamat malam, Pak Yudi. Kasus ya. Jadi, tadi kalau Pak Arief bilang, manggil Pak Yudi, saya manggil Pak Yudi juga. Awas ya, Edwin. Oke, yang pertama, yang pertama tadi Pak Yudi sempat cerita soal, bahwa erupsi itu, apa tadi istilahnya? Forkado erupsi as attraction. Betul, betul. Saya sepakat sebenarnya, cuman saya, saya sih pengen nambahin satu catatan aja. Buat saya juga erupsi itu menarik sekali, untuk di, apa ya, dinikmati, dilihat, dipandang gitu ya. Tapi selama itu, tidak melibatkan, manusia, atau binatang, atau makhluk hidup lah ya. Itu, saya takjub banget tuh, ngeliat erupsi gitu. Tapi itu tadi, ya selama gak melibatkan, makhluk hidup sih, oke-oke aja ya. Terus yang kedua nih, pertanyaan nih, kalau di kalangan kita ya, geoscience ya, yang namanya field trip itu kan, ya bisa dibalang, itu wisata juga ya, tapi serius gitu, wisata serius gitu. Kita belajar di situ. Nah, tapi apakah field trip itu, bisa kita anggap, apa, geoturism kah, atau turism geologi kah, maksudnya yang mana itu. Kemudian, kalau selama ini field trip itu, mungkin didominasi oleh kita-kita, yang memang orang teknikal, sebenarnya kan, bisa kita range juga, untuk orang-orang yang non-teknikal gitu. Jadi kita bisa cerita, cerita soal geologi di satu tempat, tapi pakai bahasa awam. Buat saya itu sebenarnya menarik sekali, itu malah akan menambah, bukan menambah, maksudnya, kita bisa mengajak orang non-geoscience, untuk bisa, mungkin gak akan mengerti detail, tapi at least bisa aware dengan, oh ternyata, tempat tinggal gue itu dekat, dekat zona rawan gempa, atau dekat dengan, volcano gitu ya, seperti itu. Jadi buat saya sih itu menarik sekali, mungkin itu bisa diseriosin juga, bikin field trip, tapi untuk orang umum gitu ya, yang sama sekali gak, punya background teknikal, JNG lah gitu. Begitu, Pak Yudi, Kumaha, ini sangat panya. Oke, Baik Pak Turnuhun. Ya, mengenai, pertama mengenai volcano eruption, ya betul, jadi makanya saya bilang, pertama adalah, warning dulu, ke penduduk setempat. Warning dulu, apalagi sampai kejadian yang, di Gunung Marapi itu kok bisa, jadi itu koordinasinya bagaimana, atau memang, kejadiannya mendadak, saya juga kurang paham ya. Tapi memang, safety for the, safety pertama untuk, para penduduk, itu hal yang penting. Ya, semuanya akan menjadi, tidak lagi nikmat, ketika melihat ada yang menderita. Kita juga datang kelihatan, bukan untuk datang untuk melihat orang menderita kok. Terus kedua, kalau bagi saya, sebenarnya, kalau ada teman-teman yang misalkan, field trip technical, ke tempat-tempat yang, punya outcrop, itu, ya memang itu, bisa dikatakan, apa, geotorisme minat khusus lah ya. Bahkan lebih paling serius lagi, di situ sih. Tapi, bisa juga memang dikemas, menjadi, satu, apa, satu, paket untuk teman-teman yang, non-geologist. Hanya saja, di sini, seperti yang saya bilang, nah ini sekarang saya balik lagi nih, saya langsung share aja ya, untuk, di sini ini berhubungan juga, dengan apa bedanya antara geotourism dengan tourism geologi. Nah, di sini tujuannya, udah jelas ya, nah tadi, outcome, ini produknya nih, produknya tadi, kalau geotourism betul, dia mampu bikin, bikin tour guide, menjadi tour guide, itu bisa, bikin tour itu bisa. karena memang, lingkupnya mampu, membuat sampai sejauh itu. Tapi, ke tourism geologi gak bisa, saya gak akan bisa ngemong tour, dalam lingkup saya, saya gak mau memasukkan, bikin tour itu menjadi lingkup tourism geologi, karena memang, aku menjalani aturan couplingnya, mencari aturan lingkupnya sendiri. Saya pernah, bahkan saya pernah kasih buku, tahu, Thomas Alfred Jose, atau Tom Pose, dia adalah pencetus istilah, geotourism yang pertama di dunia, sekitar, dimulai tahun 1995, kalau gak salah. Kemudian satu saat, dia sembungi saya, ih kebetulan nih, udah lama, dia bisa cuek aja, saya kirim bukunya ke Inggris. Dia kebetulan orang Inggris, dosen geologi, di satu tempat, di mana saya lupa. Dan, tanggapan dia, mengenai buku saya, ya dia bilang, ya ini, bagi geotourism practitioner, seperti kita, gak banyak yang bisa dibahas. Karena memang lingkupnya berbeda, arahannya berbeda. Gitu loh. Dia juga gak berusaha memasukkan lingkupnya, diperluas lingkupnya menjadi, jadi apa, sama dengan yang ini gitu, lingkupnya enggak. Dan, ya saya juga gak berusaha merupakan lingkupnya geotourism, menjadi tur geologi enggak. Sehingga, disini kalau balik lagi begini, nah ini nih, nah ini nih. Ini lingkupnya, dia tuh bisa berupa, geotourism bisa bikin tour, makanya, dia bisa jadi tour guide, bisa menjadi tour interpreter, bahkan bisa jadi profesi-profesi yang lain, sepanjang, berhubungan pandangannya dengan, geologi kar historis sebagai daya tarik. Tapi, terus-terus geologi gak akan pernah bisa. Ketika, ya sebenarnya berpindah peran, boleh-boleh saja, seperti di perusahaan manapun juga, backgroundnya geologis, kemudian, menjadi direktur operasi, gitu, di perusahaan mikas, ya gak apa-apa, kalau memang sanggup. tetapi dia sudah ganti baju, sudah ganti peran itu. Dia bisa berperan sebagai park manager, dia bisa berperan sebagai tour operator, hanya saja, bajunya sudah bukan lagi bajunya turism geologis. Seperti itu. Sehingga memang, di sini, bedanya, ya perbedaan ini memang, harus banyak di, di, apa, di simak, biar, biar tahu, yang mana sih geoturism, yang mana sih turism geologi. Kalau teman-teman masih bingung, ya wajar aja gak ada masalah bagi saya. Bersuruh kalau teman-teman nanya, saya semangat serang sekali. Tapi utama di sini, kalau saya lihat geoturism itu, mereka tuh melihat fenomena geologi. Untuk dikonservasi. Terus turismnya untuk apa? Turism itu sebagai cara untuk memperkenalkan fenomena geologi tersebut ke orang lain. Maka itulah, konservasi dengan turism, muncul tuh geopark dari UNESCO tahun, tahun dekade, dekade 90-an. Booming tuh semuanya di mana-mana. Sampai sekarang booming. Sementara, turism geologi melihat fenomena geologi, ini bisa dari-dari kapal saja ya. Seperti kita tadi di, apa apa, downhill mountain bike. Artinya geologis bisa dong melihat slope lereng mana yang baik, yang cocok untuk dijadikan event. Downhill mountain biking speed, apa, untuk memecahan rekor itu. Gitu. Caranya gimana? Ya, tinggal kita pikir, gak pernah ada textbooknya kok. Tinggal kita butuh lereng yang ditutupi oleh sedimen yang lus, gak ada batunya, karena ada batu, kalau dia ada tebuk sedikit, silakan nantinya. dan lingkungannya baran. Apa? Gak ada tumbuhan. Seperti itu yang pernah saya, yang saya perajari dari foto-foto di Cerro Negro, di Atacama Desert, atau di Skis Club di, di, di Perancis. kemudian, apa lagi ya, di sini perbedaannya user type lah misalkan. Usernya, dia usernya bisa turis, dan juga profesional, tapi kalau turisme geologi, usernya cuma, cuma satu saja. Cuma turisme profesional saja. kemudian variablenya, kalau geoturisme, dia sudah memasukkan non-geological variable seperti umur wisatawan itu, umurnya berapa tuh. Kalau dia anak-anak, bertentu berbeda penyampaiannya dengan, dengan orang dewasa. Tapi kalau turisme geologi, dia cuma ngomongin masalah geologi, variable geologi doang yang terlibat. dan peranan geologis di sini, dia bisa berperan juga sebagai profesional, tapi kalau dalam turisme geologi, geologis dalam lingkupnya hanya berperan sebagai supplier knowledge. Nah, ini sekalian, Kang Edwin sama Kang Arief, apakah perbedaan ini paling tidak bisa, ya om, agak yang nerti, gitu ya. Ya, sudah, sudah sedikit kebayang. Jadi, jadi maksudnya di turisme geologi ini kita hanya provide informasinya aja, kan? Iya, sama seperti engineering geologi, lah. Oke, jadi nanti untuk kemasan, kemasan paket wisatanya nanti itu dari kalangan geoturisme, gitu maksudnya, kan? Bisa seperti itu. Kalau kita mengusulkan juga dalam, dalam outcome-nya ini kan ada geologic publication sama report-nya, kan? Iya. Jadi, kita juga mengusulkan kemasan daya tarik geologinya di mana, gitu. Nanti untuk di kelola sama si teman-teman dari geoturisme, gitu. Iya, bisa seperti itu. Bisa, boleh-boleh seperti itu. Siap, Kang Yudi. Pak Yudi. Tapi dalam turisme geologi ini saya sama sekali nggak concern bikin tour, karena itu di luar lingkup saya. Yang dalam lingkup aja masih belum meres, gitu. Itu, itu maksud saya. Terima kasih. Bikin tour, bikin tour ya, gimana? Itu bukan lingkup saya, saya nggak mau bikin tour dalam konteks geologi. Bikin tour bisa, tapi saya udah ganti baju. Ngapain saya ganti baju? Saya nggak mau. Karena ini identitas saya. Itu loh. Selama ini saya mempertahankan hal itu. Jadi makanya ketika saya harus berbicara dalam konteks geoturisme, saya katakan, walaupun saya paham, ya, tahu lah, nggak lebih tahu juga dari teman-teman yang lain. Tapi saya nggak mau, karena this is my identity. Oke, Bang Edwin Kumaha bisa dipahami kah? Siap, siap. Nanti bisa lanjut ambil ngopi aja. Mas, mantap. Atom Nuhon, Pak Yudi. Sampai selalu. Terima kasih, Mas Edwin. Tadi atas pertanyaan dan juga Pak Yudi tadi tanggapannya tentang pendelasannya sangat jelas sekali. menanyakan perbedaan antara geoturisme dan juga turisme geologi nih. Mungkin lanjut ada Mas Erel nih mau nanya juga. Mangga, Mas Erel. Siap, Mangga. Halo. Masih di but. Halo, Fajar juga nunjuk tangan soalnya. Boleh duluan, Kang Fajar? Ya udah. Gak apa-apa, sesuatu antrian aja. Miko? Ya, pun kan agak berisik ini di jalan. Di sini dulu sih. Hebat ya, baru sampai Bandung. Udah sampai Bandung lagi. Wiss. Beneran ya, Tawus, Pak. Iya. jadi waktu kemarin, bukan kemarin sih, waktu dulu, saya jadi BPH, ikutan jadi BPH, kita tuh punya kayak pos penerangan geologi. kita buat sama UNPAD, sama teman-teman UNPAD, dipanas-panasin sama Iyagi waktu itu, Mas Andang, pas Mas Andang jadi ketua, kita dipanasin buat pos penerangan geologi. Jadi, mungkin tadi sekalian jawab, apa, nambahin yang untuk Mas, apa, Pak Edwin tadi. jadi kita buat pos penerangan geologi di lokasi wisata, ya kita cuma nerangin geologinya, jadi di Maribaya, di Tangkuban Perahu, di Curug Cimahi, kita ngomong aja, kita ceritain, itu ada orang ngedeketin. Nah, yang kayak gitu, turisme geologi atau geoturisme? Geoturisme. Geoturisme ya. Jadi pos penerangan geologi itu geoturisme. Jadi kita maksudnya, harusnya berarti, turisme geologi itu mendidik orang. Mendidik. Meneliti bagaimana hubungan antara faktor geologi dengan aktivitas. Ya, berarti yang kita lakukan geoturisme kemarin. Ya, dalam konteks geoturisme. Oke, yaudah itu aja sih. Maksudnya, tadi coba mikir apa bedanya oke, sekarang udah lebih clear. Ya, silahkan gitu aja. Pak Pajian mungkin berikutnya. Masih di-mute. Bangga, Pak Fajar. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam, Pak Ari. Pak Disiplin, ngebul terus nih. Saya lagi ngebul deh. Cuan mati lampu, jadi gak kelihatan. Malam, Pak Fajar. Mana Pak Disiplin, suaranya? Belum terdengaran. Di-mute terus. Banyak bapak-bapak semua disini. Kus kolok. Ramadja. Saya juga sebenarnya tidak sih. Mana contoh. Bapak semua. Bapaknya. Bapaknya beda, orang-orang kayaknya. Mana punya. Apa kita kawin sama ibunya gitu ya? Main bapak aja gitu. Benet, mana benet. Pati lampu ya. Apa dulu. Ini baru ngapain. Baru liat. Karolot ngumpul kita. Iya kolot ya. Oke. Serius dikit. Serius dikit. Nah, itu ada Pak Kamsi Adi juga tuh. Pak Kamsi Adi lagi bodo apa? Mobilisasi besar-besaran ya. Semua WA Group lagi digabung. Seru tuh, seru tuh. Mudah-mudahan gak tabrak-tabrakan tuh. Biarinlah kita lihat aja. Terus, oke. Jadi ini Pak Yudi ya. Pak Yudi saya menggunanya ya? Masih ya. Ya, Pak Yudi sekarang. Jadi, ini menguji tesis ya. Jadi, Ketua Yagi yang sekarang nih ya. Pak STJ ya. Kalau pakai Pak Suwa deh ya. Pak STJ ini kan dulu dan lab ya. Dan lab. Pak Pendidikan Dasar Geologi ITB89 dulu ya. Saya masih ingat. Tapi kemudian pindah ke UPN. Sekarang jadi Pak Yagi. Jadi, dia menggunakan bahwa di Geologi di Indonesia itu terbagi empat golongan besar ya. Kalau pernah dengar presentasinya. Jadi, golongan yang terbesar dari Geologi Indonesia itu yang disebut sebagai GeoResources. Apa dia disebut ya. Jadi, GeoResources itu yang bergerak pada Geologi yang bergerak di bidang resources ya. Jadi, baik energi, mineral, tambang, semua. Kemudian, ini yang terbesar dari ada yang Geologi Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut sebagai GeoKonservasi katanya. Jadi, GeoKonservasi ini yang bicara mengenai Tata Ruang, yang bicara mengenai Amdal, dan ini mix ya. Udah gak Geologi semua nih. Meskipun GeoResources juga ada beberapa yang non-Geologi. Kemudian yang ketiga itu adalah GeoHazard. Jadi, para Geologis yang bergerak di masalah kebencanaan. Dan yang terakhir itu adalah yang GeoEngineering. Jadi, Geologis yang bergerak di bidang Engineering. Ini seperti Pak Arief ya, kalau gak salah contohnya nih ya. Jadi, empat itu golongan besar. Nah, ketika kita muncul dengan konsep GeoTourism, nah ini apakah ini bisa juga menjadi wakil dari beberapa Geologis Indonesia? Menurut Pak Yudi yang memang sudah bergerak di situ? Atau sebenarnya yang sekarang bergerak, itu lebih banyak di GeoKonservasi sebenarnya. Itu mungkin. Silahkan kita uji konsepnya. Kalau ngomong GeoTourism atau GeoWisata, rasanya bagi saya lebih cocok ke GeoKonservasi yang tadi. Tapi kalau ngomong GeoGeologi, saya lebih condong ke GeoSources. Karena pandangan saya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya geologi yang tidak hanya merupakan bahan mineral ekstraktif, tapi juga termasuk line form untuk kegiatan wisata. Itu. Asal obal batin istilah ilir. Atau kumah, ada yang ngomongin bahasa Inggris sih, fajar mah. Orang yang banyak. Jadi, ini yang menarik kan sebenarnya bicara mengenai lapangan kerja teman-teman ke depan, terutama para Geologis Buddha. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa GeoResources mungkin sudah mulai sunset, tapi kan bagaimana dengan GeoKonservasi, kemudian bagaimana dengan GeoHazard, bagaimana dengan GeoEngineering, dan sekarang sebenarnya GeoTourism. Apakah GeoTourism bisa berdiri sendiri, atau dia memang masih gabung ke GeoKonservasi? Kan itu mungkin diskusi yang menarik. Tapi ini kan sangat subject to be developed ya, karena kita tahu juga bahwa sebelum COVID itu, para wisata itu defisien terbesar kan. Nah, ketika di sini kan sebenarnya GeoTourism ataupun Turism Geology bisa mengambil porsinya masing-masing ya Pak Yudi? Gimana menurut Pak Yudi itu? Iya, kalau ngomong mengenai sebagai calon mata pencerahan, betul. Saya juga pengennya begitu. Tapi untuk ke sana kan mesti diperkenalkan dulu, yang banyak gini. Diperkenalkan, diminati, kemudian di training, sehingga seperti tadi dari Mas Dipo, masih ada nggak Mas Dipo nih? Dibilang, ini lembah roh begini, begitu-begitu, ya kenapa nggak kita riset kecil-kecilan aja, nggak perlu datang juga sih. Kita riset dengan desktop, next study aja dulu. Gitu loh. Dan hasilnya kan ada beberapa calon kegiatan yang selama ini belum pernah dilakukan di sana. Ya saya sih pengennya trusum geologi jadi profesi. Hanya rasanya itu kok masih jauh banget ya. Itu. Itu kalau sudah ada satu orang saja yang bisa mendapatkan apa, dapatkan finansial dari pekerjaan dia sebagai trusum geologist, wah, gila loh, saya udah menang banget di situ. Anywhere in the park, in the fort, silahkan. Saya kasih ilmunya. Gitu loh. Dan saya juga makanya tadi, ini baru tunas. Untuk menjerip buah, itu perlu jirip pohon dulu, perlu tumbuh, perlu diseramin, perlu kasih pupuk, itu berapa lama. Dan saya nggak bisa sendiri untuk menjelaskan seperti itu dalam waktu yang singkat. Seperti tadi, saya lihat ada presentasi itu di, misalkan di Raya Delta Makam, ada 3.000 sumur dari beberapa company yang berbeda, itu kalau dianalisa satu-satu, petrofisiknya, korelasinya, sebagainya. Kalau dengan bentuk konfesional, itu bisa hampir dengan sumber daya manusia, konfesional, itu hampir 20 tahun. Tapi kalau pakai artificial intelligence, pakai machine learning, cekir, berapa tebak waktu yang diperlukan untuk menerima situ semua. dengan faktor kebenaran sekitar 80 persen. 20 tahun versus 10 menit. Gitu loh. Tapi 10 menit untuk membutuhkan 10 menit itu, itu kan membutuhkan suatu ilmu yang panjang juga. Suatu effort yang nggak sebentar belajarnya. Pak Yudi, ijin nyambung ke Pak Fajar nih. Jadi, tadi saya kalau saya bisa sedikit simpulkan, mohon maaf kalau salah ya, tolong dikoreksi. Jadi, tadi kita apa namanya, kan perlu implementasi tourism geology ini katakanlah sebagai satu sektor atau subsektornya resources ya. Kalau saya perhatikan dari bagian estafet dalam presentasi, kita lebih cenderung bicara di hulunya aja. Betul. Kita berhenti di tengah-tengah, ya di awal nih. Sementara outcome-nya geoturism, kita mereport apakah itu ada konsep di hilirnya atau gimana. Jadi kan kita perlu implementasi nih, gitu, untuk supaya jadi profesi baru gitu. Pak Yudi. Ya, betul. sebenarnya bedanya memang geoturism bisa sampai agak kehilir, tapi terbatas pada geological history sebagai attraction. Sementara tourism geology walaupun agak kehulu, tapi jenis wisata yang diperhatikan itu lebih banyak. Nah, kalau mau jadi profesi, ya bicaranya tentu sepertama mempopulerkan dulu, gitu loh. Seperti kalau bicara geoturism atau geowisata, itu saya masih ingat di Indonesia sendiri Pak Sampurna itu pernah presentasi tahun 96. Ya ternyata dekat dari 90-an itu yang cikal bakalnya, gitu. Terus Tom Hose juga tahun 95, kemudian Jerker lagi masuk apa, masuk UNESCO begitu ada label UNESCO ini kayak label wah gua nih anak TB ini gitu ya. Nah kan jadi beken semuanya. Ini semuanya berbonong-bonong dan itu sangat mengakselerasi perkembangan geoturism. Sangat sekali. Apalagi saya dulu pernah ada interpretasi dari teman-teman anak tambang yang ngurusin geopark ijen. Itu yang ngurusin itu anak-anak muda semua. Ini tanak tambang tahun angkatan berapa ya saya lupa. Terus sebenarnya status gunung ijen sendiri sudah menjadi kawasan wisata alam dan juga ada label yang lain. Terus saya ngapain lagi butuh label geopark. Dia bilang saya ingin meningkatkan value gunung ijen dengan berbagai agumen yang lain. Jadi begitu ada label tambahan dan juga ada dana dari pemerintah apalagi ada dana ada support dana dari government wah yang melesat seperti itu. Saya juga pengennya begitu. Tapi siapa yang mau ngasih yang mau bantu saya? Saya kan gak bisa datang tiba-tiba ketok Pak misalkan Menteri Sandhia Bono Bos kapan kita ngobrol? Sama nih ngobrol paling ditahan duluan sama security nya. Kalau boleh nambahin mas itu top down ya kalau misalnya down to top bisa simultan mindset itu yang kita bangun juga kan tadi ada ide di tadi siapa ya mas kamsi gitu yang mahasiswa terus juga ada ide ini saya mau ngajar S1 risetnya belum banyak gitu Kang Yudi bilangkan nah mungkin tadi bagian kayak apakah ini masuk konservasi kata Kang Pajar masuk ke tourism atau enggak gitu mungkin bisa ditawarkan ke mahasiswa S3 mungkin Kang tapi maksudnya artinya mahasiswa S3 dia bikin riset artinya bisa jadi bahan untuk starnya dari S3 saya enggak ada masalah mau S3 mau baru mahasiswa kalau ada yang mau ayo aja kita ngobrol gitu loh bisa juga ya nih Mas Eril bisa lewat mahasiswa dipo di Padang boleh gitu sepanjang dosennya kegiatan itu nanti disahkan sebagai kegiatan akademis sepanjang para dosen sepakat saya enggak ada masalah gitu ya apa tuh Untas Nasional Padang ya oke nanti Mas dipo saya ada nomor kontaknya itu tapi saya dulu pernah pertama kali saya presentasi itu saya hubungi dengan anak geah waktu itu waktu si ketuanya siapa ya tahun 2020 saya presentasi saya kasih buku gratis 3 biji atau 4 biji ke mereka tapi ya gitu mereka bingung enggak enggak perlu dijadikan kegiatan akademis pun enggak ada masalah saya butuh teman-teman yang ngerjain riset lo mau enggak riset disini sebagai kegiatan apa ya weekend project lah yang tercantum dalam akademis tapi ada enggak yang mau ya saya juga enggak punya dana riset banyak-banyak lo mau pergi ke sana kan perlu biaya juga kita perlu rancang risetnya ada yang mau apa enggak saya butuh corong yang lebih luas lagi supaya jadi misalkan kalau saya ketemu sama 100 orang yang klik yang sama satu frekuensi mungkin dua tapi kalau saya ketemu dengan jauh orang yang jauh lebih banyak sekitar seribu orang mungkin akan bukan bertambah lagi frekuensinya orang yang sampai satu frekuensi dengan saya dan saya butuh ketemu orang-orang yang seperti itu saya enggak peduli apakah masih mahasiswa apakah sudah dosen ataukah status yang lain sepanjang kita frekuensi yang sama biasanya jalan ya ya itu betul jadi misalkan gini Mbak Dini kalau misalkan ada teman kenalan eh mau enggak lo dengerin teman gue ngobrol ngomong masalah ini ngapain sih misalkan ternyata dia kerja sebagai dosen di pariwisata menarik enggak kira-kira orangnya ganteng enggak misalkan oh ganteng banget lagi gitu kan menarik enggak topiknya oh menarik sih ya boleh ya itu yang saya perlukan karena saya juga enggak bisa dateng tiba-tiba ngetok pintu gitu Pak saya mau presentasi ya lu sape gitu kan saya bikin paper juga ya gitu setahun satu itu udah bagus banget bagi saya karena harus berbagi pekerjaan gitu ada satu riset saya terakhir yang di tahun 2021 ya mengenai aplikasi dari tourism geology di pulau di daerah mandalika itu yang terakhir kemudian saya lagi bikin satu riset paper lagi untuk saya publish di journal of tourism features di luar negeri biar konsepnya lebih terdengar ya ini masih dalam proses dan itu harus ya itu tadi nulis itu bagi saya sangat tidak mudah karena harus berbagi waktu gitu ya setahun satu itu udah hebat banget lah bagi saya bikin paper kalau mau bikin paper lagi kalau ada orang yang mau silahkan nyuruh mengini nama pertama masalahnya ada yang mau Pak enggak walaupun itu cuma daik study kita misalkan ngomong bikin paper bagaimana pendekatan tourism geology di karangsambung atau di daerah kek pariwisata ya di di mana lagi di tempat-tempat lain di Bali bagian utara apakah di Taman Nasional Komodo gitu ide itu tuh banyak cuma enggak sempat ngerjainnya itu sih jadi kalau teman-teman ada yang punya saudara atau teman di yang kerja di bagian pariwisata kemudian mau ngundang saya saya sangat sedang sekali mau sharing paper ini mau sharing pikiran ini gitu aja gitu aja Pak Fajar Ibu Udini Pak Arief siap siap tapi saya senang udah capek ya baru mulai saya baru dateng ini lanjut sampai jam 11 kok jadi ini ada saya sedikit sharing ada hal yang menarik sebetulnya jadi katakan lagi nih ini Bandung Utara Bandung Utara kan betul-betul heritage ya artinya banyak potensi geologi baik dari sisi geologi earth science-nya dan juga geologi engineering-nya gitu heritage di jalan riau Pak bukan di utara siapa Edwin jadi gini kayak misalnya gini saya coba figure out kenapa disitu ada apa namanya PLTA tertua ya PLTA tertua yang which is waktu jaman itu tahun 1922 Belanda sudah bisa menemukan apa namanya potensi area yang bisa dijadikan dua sektor sekaligus pertama listrik kemudian pengairan nah dok itu di apa namanya di BBWS sendiri gak ada dokumennya belum ada dokumennya yang saya temukan gitu ya kenapa infrastrukturnya bisa dibangun disana gitu nah apa namanya dan ternyata ada beberapa informasi bahwa disitu tuh banyak jejak apa namanya penentuan katakanlah waterway sampai sampai ke pon kemudian masuk ke turbin dan kemudian dipisah ke air bersih nah itu kan sebetulnya bisa jadi potensi penelitian untuk turisme geologi ya tapi dari sisi engineering geologi bukan dari earth science-nya gitu nanti suatu saat bisa digabung tapi juga bisa dijadikan sebagai apa namanya cerita apa namanya bagaimana konstruksi sipil pengairan disitu bisa dibangun pada tahun itu gitu nah artinya banyak sekali yang bisa dibuat gitu dari turisme geologi nah jadi tapi tetap concern saya bagaimana ini bisa kita mengkonsepkan sampai ke hilir gitu Pak Yudi jadi saya cerita apa namanya ke beberapa kolega gitu tentang tapi tentang sejarah bagaimana konstruksi ini dibangun kemudian ada di dan konstruksinya juga bukan konstruksi konstruksi yang apa yang perlu perlu high end karena disitu kebetulan batuannya juga udah lumayan batuan keras gitu kan dan gua-gua yang dibangun itu kan ternyata dulunya pengalihan air waterway sampai ke pond gitu nah ternyata dikaitkan dengan sejarah itu bisa diubah menjadi tempat banker militer kemudian posisi airnya diubah digeser gitu nah teman-teman tuh banyak yang tertarik sebetulnya dengan cerita itu nah kemudian kita larikan ke masalah geologi nah terus terang kita ini kekurangan bentuk bentuk di bagian penyaluran informasinya sampai ke konsumen gitu Kang Yudi jadi barangkali kalau misalnya dulu pernah ada barangkali tulisannya Pak Budi atau tulisannya Pak Yudi yang bisa di-share juga suatu ketika nanti maka saya dengan senang hati gitu atau ada presentasi kedua ini sekarang kita presentasi di bagian hulu mengenai konsep dan membentuk satu apa namanya penyusunan turisme geologi informasi geologi yang bisa di bisa dikemas untuk daya tarik wisata kemudian di hilirnya bagaimana nih itu padahal yang saya alami itu banyak yang tertarik nah gitu kan ya bos ya betul menarik banget ini ceritanya Pak Arief ini saya baru tahu gitu seperti itu ya tapi informasi seperti itu itu lebih cocok dilakukan oleh geotourism praktisional Scott dalam konteksnya geowisata mereka itu domain mereka terus domainnya hubungannya gimana kalau turisme geologi ngomongin masalah yang informasi seperti itu ya hanya mengidentifikasi sepanjang hanya mengidentifikasi situsnya saja tapi bikin konten ceritanya itu di luar lingkup ini masalahnya kita bicara lingkup ya supaya membedakan mana yang turisme geologi mana yang geotourism karena kalau lingkupnya udah gak jelas artinya orang bisa mencampurkan keduanya dalam satu keranjang yang sama padahal harusnya dua keranjang yang berbeda itu loh antara tahu dengan tempe disatukan misalkan antara daging masak daging sapi dengan daging ayam disatukan padahal harusnya berbeda itu maksud saya saya berbicara masalah lingkup disini ya tentu semuanya harus sampai ke hilir idealnya begitu cuma ada gak yang mau bantu saya kalau ada orang yang mau misalkan dia sebagai turisme profesional saya cerita terus oh iya konsep kamu bisa saya jadikan saya senang banget terus dia nanti merubah mengkonversi pengetahuan yang saya berinformasi yang saya berikan menjadi produk yang bisa langsung saya senang banget ada gak yang mau masalahnya disitu saya datang ke dagok saya dukung gak support udah ada jalan Pak Yudi Alhamdulillah kan kudung kudung opi eh kopi banyak emang ngajakkan opi waktu tadi ya ngudut lah lanjut lanjut ya gitu sih jadi support terutama karena saya selama ini kerja sendiri saya juga mencari teman-teman yang berminat satu frekuensi yang masih mau bareng yuk kita bikin riset apa atau ngobrol satu frekuensi aja tapi kita itu memang susah gitu loh itu sih disini paling gak kelihatan ada Pak Arief sama Budini yang bisa ngobrol ini lumayan nih frekuensinya sudah menekat bareng nih siap ngajak di pangkocek siap gitu mumpung ada Pak Fajar itu yang di Lipi kita bisa minta bantuan juga ya Pak Fajar nah itu Gemal Pak Fajar ya sekarang lo udah gak ada Lipi udah bubay Brin 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 peringkatnya peringkat itu kalau bahasa Romba makanya peringkatnya peringkat Dago ya kalau di Brin itu sudah ada itu pusat risetnya mengenai geodiversity ya disebutnya geodiversity nah tapi ya itu tadi dia lebih banyak di Hulu ya jadi memang ketika kita mau bicara startup nih bagus nih ajakannya Pak Yudi ya jadi apa teman-teman yang mau bikin startup disini sebenarnya kalau bicara mengenai scientific documentnya atau dokumen science ya itu sudah ada nih sebenarnya tinggal bagaimana mengaplikasikannya supaya jadi komersil ya mungkin itu mungkin challenge-nya disitu ya Pak yang diminginkan Pak Yudi ya untuk bertemu Pak Fajar ke kantor harus dong suatu saat kita bikin kumpul-kumpul disini ya untuk yang bicara mengenai turisme geologi ini ini yang Yudi ini gak pernah ke Bandung udah nyumput aja di Jakarta tuh ayo udah jadi pengkhianat kami nyat ya Pak yuk 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 poinnya itu 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 cuma pakai bahasa Indonesia ya ini gak semua jangerti sudah orang-orang semua ini porong Zunda atau gimana saya kurang main masuk aja ini sorry ini ya jadi udah kelihatannya udah kuat dan saya tahu nih kalau Yudi ini udah luar biasa dari tahun berapa dia ngerintis ini ya harusnya udah jadi profesornya kali ya di bidang ini cuman karena itu tadi berkhianat keminyak gak jadi-pergian jadi-jadi profesor di turisme geologi saya mau mentanya aja bro silahkan lanjut saya mentanya aja gak perlu jadi profesor gak apa-apa mentanya aja lah nanti dapat mentanya Yud kalau udah jadi mah geoturisme eh turisme geologi mah dikasih dokter HC dokter HC curi-curi saya lagi memang lagi coba untuk masuk ke masalah turisme geologi geologi turisme rujukannya cuman dua Pak Yudi dan Pak Budi tapi banyak Pak Budi kan kalau mungkin dihudangkan gitu salah satu-satunya sekarang cuman Pak Yudi aja nih Pak Wulung Pak Wulung masih kenal tuh ya itu sahat itu itu rekannya Pak Budi saya lihat di referensinya di bukunya Pak Budi tulisannya Pak Budi almarhum enggak gak kenal tentang apa tapi dia dia geoturisme sih iya ini kan lebih spesifik ya turisme geologi jadi lebih menarik lah artinya lebih memperkaya wawasan gitu kalau dari Pak Yudi iya saya juga sebenarnya tergabung baru diajak sama berapa minggu yang lalu ya sama Pak Heredy Rahmat beliau adalah Ketua Maggi Masyarakat Ali Geowisata Indonesia terus diajak dia masuk WhatsApp Group gitu loh terus berapa minggu lalu ada erupsi di anak Krakatau karena mereka punya akses ke informasi ke Departemen Vulkanologi kalau gak salah dia kasih lihat betul saat pancing nih ini bisa gak jadi terus attraction erupsi ini kemudian agak neglect ya bagi saya seperti menolak gitu loh ini tuh oke memang ada benar ya kalau anak Krakatau itu nantinya bisa ada longsoran bisa ada ini saya kasih blog saya terus saya undang juga untuk ikut event ini tapi gak tau ada yang ada yang dateng apa gak karena saya tidak tidak hafal semua anggotanya hanya bagi saya saya bukan bermaksud untuk mengkonfrontasi mereka justru saya ingin memperkaya wawasan mereka teman-teman bahwa eh kalau kasih kalau kamu jurus bisa jurus mau gitu ya saya kasih lagi satu jurus ini jurus Cakar Raja Wali misalkan yang menang siapa yang menang mereka lah mereka punya dua jurus saya cuma satu bahkan saya kasih satu-satunya pun itu pun saya kasih yaitu masih belum ada keinginan itu saya mencari kesempatan untuk kapan nih saya bisa ketemu teman-teman yang lain supaya bisa pikirannya bisa lebih tersebar dan juga bisa diimplementasikan yang paling penting sih sebenarnya hasil kerjanya adalah ya kita bisikin-bikin scientific paper yang baru aja gitu kita mau di daerah mana aplikasinya apakah di apakah di Taman Nasional Komodo atau di ya di Indonesia aja dulu next study aja dulu gak usah jauh-jauh next study aja udah banyak informasinya apa yang bisa kita gali walaupun sifatnya semuanya sifat prediksi atau tentunya gini itu lumpur Sidoarjo itu mau diapain itu aja bagi saya pikiran gak usah pikir jauh-jauh pernah ke lumpur Sidoarjo itu mau diapain saya datang saya lihat oh ini kalau erupsinya selesai ya attraction-nya selesai juga attraction cuma gitu-gitu aja gak gak di gak di apa ya gak dikelola dengan baik ya cuma sama penduduk sempat sama tukang ojek terus bayar 200 ribu keliling-keliling gitu kan tapi segitu geological feature yang world class gitu ya gak jadi apa-apa gila saya pikir ini bengong kayak gitu loh itu lumpur Sidoarjo itu the only one in the world kita bisa menyaksikan lahirnya gunung api lumpur di dunia ini gak ada tempat lain terserah lah mau karena apitas manusia atau karena alam itu beda lagi ceritanya tapi satu-satunya di dunia ini yaitu cuma lumpur Sidoarjo itu gak jadi apa-apa cuma jadi tempat bencana aja selesai gitu jadi ya kalau bagi saya kalau sudah ada ya kita bisa bikin daerah itu menjadi kita keruk lagi deh bagian-bagian tertentu seperti gobekli tipi kita bikin kita kita tahu ya kita sounding radar kita tahu mana dulu yang daerahnya penduduk mana daerah yang bukan penduduk yang sawah gitu kan terus kita keruk lagi itu ke dalam sehingga orang bisa lihat ke dalamnya seperti apa ya memang agak dalam itu berapa tempat lumpurnya itu jadi tujuan wisata yang baru tapi ada effort juga ke situ itu sih seperti itu jadi ya terima kasih teman-teman ini sama Pak Arief Pak Disiplin yang selalu menampilkan videonya walaupun gak pernah ngomong loh Budi ini juga cuma ada doang cengir doang yang lainnya pada video ya ada juga Pak Gogot ini 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 Gogot siapa nih gak tahu gue nih Gogot teman kita bukannya benar diem aja nih oh tanya lah itu siapa itu disitu Gogot itu Gogot saya caget Pak wey pusat lo ini mungkin kalau misalkan mau lanjut ngobrol ini sebenarnya masih bisa lanjut cuma mungkin ini kita close secara formal dulu ya untuk di malam hari ini terima kasih oke oke jadi baik terima kasih semuanya terutama Pak Yudi yang sudah meluangkan waktunya nih di malam hari untuk bisa sharing tentang turisan gogi dan juga bapak-bapak yang lain Pak Arief Pak Disiplin kemudian tadi ada bapak-bapak kelekanan lainnya terima kasih banyak ada sepatu di pasifnya di malam hari ini mungkin sebelum ditutup secara formal kita foto bersama dulu kali ya Pak ayo ayo foto bersama nggak ada yang waktunya lampu jar boleh izin apa open camera dulu itu itu orang ngerokok dia ngerokok iya dong kita harus jangan ngasepin masa kita enggak oke saya itu ngerak siap 123 oke eh kasih ada yang masih siapa yang belum gogot 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 caget mana caget gogot wah 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 jangkongan nger cari belangkong dulu dia baru nyalain kamera oke kita foto ya Pak 123 23 oke sip terima kasih banyak beberapa semua partisipasinya dengan ini maka forum ini saya tutup secara formal terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih cuma videonya baru dikit dikit banget enggak maksudnya misalnya bikin video short gitu yang bisa dipakai sebagai teaser gitu kalau gitu enggak ada siapa yang mau bikin nanti dibikin dulu yang Ali kan dirimu lah enggak aku enggak bisa bikin video video teaser gitu ya saya enggak punya om mesti mesti bikin lagi ya enggak artinya bahwa sekarang itu kan media sosial itu kan juga bisa dijadikan sebagai sarana promosi gitu karena aku lihat di mana-mana itu even cara bernafas saja itu tuh bisa dijadikan duit loh cara bernafas gitu ya apalagi sesuatu yang kayak geoturism itu isinya ada gitu isinya ada aja yang enggak ada isinya aja bisa begitu viral kenapa yang justru ini ada isinya itu enggak 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 tak enggak ada yang tahu gitu loh ya coba lihat ini apakah ini bisa dibuka sambil nunggu Pak Gogot nonton video Pak Yudi tadi ngomongin soal Purlapindo itu kan di Jawa Tengah itu di dekat Cepu itu ada bulbuk kubu pernah ke sana enggak terima kasih terima kasih terima kasih